Pertama, Pak Lan. Bismillahirrahmanirrahim. Talamu sannifu rahimahullah. Nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fitarini. Amin. Ya mujibat sahilin. Melanjutkan pelajaran Nahful Sabrawi. Kita sampai pada Wal fi'lu bi'sini awqat awbisau fawain Arad ta'harfan famintilkalkumuri khali Ayo bareng. Sampai al-Irabiwayam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu bi'sini awqat awbisau fawain Arad ta'harfan famintilkalkumuri khali Lamun fi'il kandang isinko sopa Lengkapi tanda uruh Malat tanda isimlan fi'ilin Al-Irabu ta'yiru awalil awah Kirimin ismin ma'fi' Ninata min bandidi amali Tirokiku perubahan kalimat Akhiri ono isim lan fi'if Rono amir sepapi Sekarang kita lanjut pada fi'il Kalau kemarin itu kita membahas isim Kita harus tahu wazan-wazan daripada isim dan fi'il Wazan itu apa sih? Wazan itu dibuat perbandingan Nasron Itu pasti anut wazannya fa'lan Artinya begini Setiap isim tidak lepas dari Wazan Fa'lan Fa'ilun Maf'ulun Maf'alun Maf'alun Mif'alun Itu harus diingat Ya Coba kamu lihat di tasriban Fa'ala yaf'ulu Fa'ala yaf'ulu Ono tanwini? Fa'ala yaf'ulu Fa'lan Ono tanwini? Iin Berarti sing ono tanwini Kisim isim Fa'ala yaf'ulu Terus Fa'lan Wa maf'alan Fa'uwa fa'ilun Sing ono tanwini lho Wazaka maf'ulun Nah Uf'ul Ono tanwini? Lataf'ul Ono tanwini? Maf'alun Maf'alun Mif'alun Ono tanwini? Iin Ya itu Dari susunan tasriban Maka Yang isim adalah Yaitu tadi Kamu urut Yang ada tanwini Yaitu isim Jadi isim itu Wazannya Pertama Fa'lan Faklan Marungono Fa' Ilun Terus Maf' Ulun Marungono Maf' Alun Maf'alun Mif' Mif'alun Ini harus kamu ingat Setiap kalimat Yang ada tanwini Atau isim Tidak lepas dari Timbangannya dari ini Perbandingannya dari ini Ya Perbandingannya dari ini Seperti contoh Ko'imun Ya Ko'imun Coba Ko'imun Kalau diurut dari sini Sama dengan di Ko'imun Nah sama kan Berarti Ko'imun Sama dengan Fa' Fa'ilun Berarti Fa'ilun ini Kisim apa? Fa' Fa'il Kemudian Mansurun Nasoroyansurun Nasron Fahuwanasirun Wazakah Mansurun Coba disini mana yang sama? Nah iya kan sama kan? Pokoknya isim itu Dimanapun isim Pasti perbandingannya Dari sini Paham? Dari sini ini Lalu Kemudian Fe'il Nah Fe'il itu Fa'ala Yaf'ulu Uf'ul La Taf'ul Fa'ala Yaf'ulu Uf'ul La Taf'ul Dari tasret ini Tidak ada tan Tanwin Iya Pak enggak? Nah coba Kalau ada kata Doroba Zaidun Amrod Doroba Zaidun Amrod Nah Doroba Kalau Dibandingkan Cocok dengan yang mana? Fa'ala Kemudian Yansuru Amrun Zaidan Yansuru Cocok dengan yang mana? Nah Dari situ Itu Secara Secara Gampangannya Seperti itu Bapak enggak? Pokoknya setiap Fe'il Kok podo Ini podo Befa'ala Oh ya Segala mana Ini Kak Fe'il Ini kok Ya Permasalahannya Kamu itu Di uji otak kamu Setiap Fe'il itu Enggak Mesti Sulasi Mujarrot Atau Hurufnya Tiga Yang Jelas Tapi terkadang Fe'il itu Ada Ucapannya Cuma dua Atau dua Huruf Padahal itu Tiga huruf Sonah Itu kan dua Huruf cuman Eh enggak Tahunya Aslinya So Wa Na Berarti Fa'ala Itu nanti Di bab ilal Ya Di bab ilal Tahun depan Insya Allah Mulai dibelajari Makanya Nanti Dalam waktu dekat Harus mulai Apa Melancarkan Amsilatut Tas Tas Itu harus itu Paham Tanpa Amsilatut Tas Tas Kan mangan Gak adik iwa Ya Mangan Gak adik iwa Gak adik piring Menok segotok Ya itu Jeningi Naku Gak adik Tas 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 Paham Naku Gak adik Tas Sudah Paham Ya Nah Sekarang Kita beranjak Ke Veil Ini Paham Ya Ingat Waktu ketika Saya tanya Harus Bisa Jadi Aku Bakali Takon Coba Sebutkan Wazannya Esin Paklan Failun Mafulun Terus Mafalun Mafalun Faham Terus Kalau saya Tanya Ayo Sebutkan Perbandingan Untuk Veil Atau Perbandingan Wazannya Veil Kamu harus nyebut Faalah Yafulu Uful Lataful Berarti Empat Faham Berarti Empat Tuh Sekarang Kita Beranjak Ke Veil 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 Adalah Kalimat Yang menunjukkan Makna Dirinya Sendiri Yang Bersamaan Dengan Zaman Atau Waktu Nah Sebaliknya Dari Esin Ya Sebaliknya Dari Esin Apa Yang Membedakan Esin Dan Veil Kalau Esin Tidak Membutuhkan Waktu Kalau Veil Membutuhkan Waktu Ada lagi Perbedaannya Kalau Esin Menerima Tanwin Kalau Veil Tidak Menerima Tanwin Ada lagi Perbedaannya Kalau Esin Mu'rob Kalau Veil Mabini Maksudnya Mu'rob Itu Apa Bisa Di Irobi Dengan Berbeda Beda Paham Itu yang Mu'rob Bisa Fathah Bisa Dommah Bisa Kasron Itu Esin Kalau Veil Enggak Veil Itu Mabini Paham Veil Itu Mabini Katakanlah Veil Mati Sudah Tercecak Fathah Mabini Fathah Faalah Gak Esok Faali Gak Esok Faalu Gak Esok Kecuali Kalau Ketemu Dengan Waw Jama Faalah Faalah Faalu Kan Beda Aslinya Veil Madi Aslinya Awal Veil Itu Adalah Mabini Fathah Nah Sebaliknya Kalau Mudorek Feil Mudorek Mabini Dommah Itu harus Ingat Feil Mudorek Mabini Dommah Asal Tidak Bertemu Dengan Amil Nasob Dan Bisa Dikas Kasro Yang keempat Huruf Jair Berarti bisa gandeng dengan huruf Jair Paham Itu Allah ya Rabbiyah Karim Sekarang tanda Feil Tanda Feil Disini Ada berapa Ada Tiga Beil Tandanya Pertama Sin Sin Kedua Kot Ketiga Sauf Saufah Saya Menteri Saufah Ya Nah Saya 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 Rubah Sin Saufah Terus Kot Nah Ini tanda Daripada Feil Ada Tiga Yang Membedakan Terhadap Esin Dan Feil Juga Yaitu Kalau Ini Tanda Tiga Ini Khusus Pada Feil Yang Pertama Sin Dan Saufah Yang Kedua Ini Sama Sin Dan Saufah Setiap Ada Feil Setiap Ada Feil Pasti Bisa Dimasuk Ke Sin Katakan Gini Nah Ini Contoh Ditambah Sin Saufah Sin Saufah Ini Masuk Pada Feil Mudorek Mudorek Ya Masuk Pada Feil Mudorek Contohnya Ya Ya Teribu Paham Nah Gimana caranya Sin Kok Masuk Ke Feil Gampang Tinggal Nambah Tinggal Nambah Asal Ya Teribu Kalau Ditambah Sin Saya Teribu Ya Saya Teribu Kalau Ditambah Saufah Saufah Ya Teribu Nah Ya Kalau Ditambah Sin Saufah Ya Teribu Artinya Sama Akan Memukul Kemudian Ditambah Saufah Saufah Ya Teribu Artinya Juga Sama Apa Akan Memukul Lah Terbedanya Apa Ternyata Perbedaan Adalah Jarak Waktu Jarak Waktu Kalau Tanpa Ada Tambahan Sin Dan Saufah Cukup Ya Teribu Berarti Dia Lagi Berjalan Mau Memukul Paham Zaidun Ya Teribu Zaidun Amrod Zaid Akan Memukul Umar Kalau Enggak Pakai Sin Dan Saufah Ingat Kalau Enggak Pakai Sin Dan Saufah Langsung Ya Teribu Maka Dia Sekarang Ini Lagi Berangkat Berangkat Apa Memukul Ya Lalu Jika Sin Berarti Jarak Waktunya Melakukan Ini Ada Jedahnya Zaid Akan Memukul Umar Berarti Kapan Ya Bisa Jadi Lima Atau Sepuluh Menit Kemudian Paham Nah Kalau Saufah Kalau Saufah Saufah Ya Teribu Zaid Akan Memukul Umar Kapan Itu Lama Bisa Sehari Dua Hari Tiga Hari Terserah Paham Sudah Nah Allah Ya Sekarang Sudah Mbak Kassin Dan Saufah Ya Sekarang Kita Giliran Mbak Sawa Tanda Tanda Fiil Yaitu Kot Jeling Kot Ini Pertama Kot Kot Masuk Nang Fiil Madi Madi Kedua Kot Masuk Pada Mudorek Mudorek Nah Madi Kalau kot Masuk Kemadi Maknanya Tah Tahkik Artinya Tahkik Temen 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 Kot Masuk Nam Mudorek Bermakna Terkadang Taklil Atau Terkadang Musum Nah Atau Taklil Nah Coba Sekarang Kot Yang Masuk Pada Madi Bermakna Tahkik Atau Temen Temen Doroba Zaitun Amron Jadi Apa Kot Kot Doroba Zaitun Amron Ini Kot Yang Masuk Pada Feil Madi Maknanya Kot Doroba Temen Temen Wismukul Paham Nah Sekarang Kalau Kot Masuk Kepada Mudorek Maka Maknanya Terkadang Bukan Temen Temen Bukan Sungguh Tapi Terkadang Yadribu Zaitun Amron Menjadi Kot Yadribu Zaitun Amron Maka Kot Yadribu Bermakna Terkadang Mukul Paham Kalau Kot Temen 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 Contohnya Kot Doroba Kot Yadribu Kot Yadribu Tanda Tanya Sama Kamu Sin Tanda Tanda Feil Ini Bisa Masuk Ke Feil Mutorek Yang Membedakan Itu Apa Jarak Waktu Yang Lebih Lama Itu Apa Saufa Saufa Lalu Sekarang Ganti Ke Tanda Feil Tandanya Feil Kot Kot Ini Ada Dua Oppo Kot Ada Dua Itu Maksudnya Apa Apa Masuknya Kemana Feil Madi Dan Mutorek Apa Ada Bedanya Ada Kot Sing Masuk Nang Madi Ada Dua Makna Pertama Bermakna Tah Tahkik Tahkik Kedua Bermakna Tahkik Dekat Kedua Bermakna Tahkik Ini Tahkik 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 Artinya Dekat Coba Lihat Diwaktu Komat Sengguh Zahid Memukul Umar Ya Tapi Komat Komat Teman Teman Wusparek Op Solat Ngelakoni Solat Komat Kan Dekat Mengerjakan Solat Jadi Dihat Kot Yang Masuk Ke Feil Madi Ada Berapa Makna Pertama Apa Artinya Tahkik Sungguh Sungguh Kedua Takrit Artinya Apa Artinya Takrit Dekat Contohnya Apa Kot Komat Solat Itu Pertanda Apa Dekat Mengerjakan Solat Sekarang Yang Allah Ya Rupiah Kari Kot Masuk Pada Mudorek Itu Bermakna Kalau Nggak Salah Bermakna Taklil Terka Terkadang Paham Berarti Nggak selamanya Kan Kalau terkadang Berarti Gini Kot Yadribu Zaidun Terkadang Zaid Memukul Umar Apa Selalu Memukul Atau Jarang Atau Kadang 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 Kot Akala Sungguh Zaid Makan Tapi Kalau Sudah Ada Bel Ting Ting Tenteng Itu Bel Makan Tenteng Tenteng Maka Kot Akala Makan Sudah Dekat Waktu Makan Itu Bimana Tak Kret Kot Akala Temen Temen Sparek Mangan Sopo Zaidun Zaid Ini Tak Kret Tenteng Nah Nah Sekarang Sekarang Mudorek Akala Yak Kulu Yak Kulu Artinya Mangan Akulu Yak Mangan Terus Kot Kot Yak Kulu Zaidun Zaid Kasah Umamane Kot Yak Kulu Zaidun Terkadang Ya Pak Zaid Makan Selalu Makan Berarti Atau Berarti Kadang Kadang Bukan Jarang Tapi Kadang Kadang Paham Tapi Kadang Kadang Kiling Pokoknya Kot Masuk Namudorek Sudahlah Bermakna Terkadang Itu pasti Nah itu Ini untuk Model Apa Belajar Tata Bahasa Di dalam Ilmu Nah Nah Faham Ya Sekarang Kita Mbah khas Apa Mbah khas Ikrob Ya Nges Saya Tanya Lagi Sekarang Yang Tadi Saya Tanya Lagi Sekarang Perbedaan Isim Dan Feil Pertama Kalau Isim Kalau Feil Membutuhkan Waktu Kedua Isim Bisa Tan Kalau Feil Tidak Bisa Tan Win Kalau Isim Lagi Bedanya Murab Artinya Murab Itu Apa Bisa Di Iropkan Atau Di Iropi Artinya Apa Bisa Berubah Iropnya Paham Kalau Feil Mabeni Nah Feil ini Kalau Feil Madi Mabeni Contohnya Apa Doroba Ya Kalau Feil Mudore Mabeni Kalau Mudore Mabeni Dom Dom Sudah Tercetak Sudah Dibangun Atas Kelayakan Untuk Dom Dom Berarti Selain Dom Pantes Tidak Tapi Jika Ada Yang Menyebabkan Pantesnya Fadha Maka Harus Fadha Apa Yang Menyebabkan Mudore Pantes Fadha Amir Nasol Saya Lanjut Sekarang Pertanyaannya Amir Nasol Termasuk Salah Satunya Lam Lam Nom Lam Nom Itu Lai Yader Riba Ada Lagi Apa Izan Terus Apalagi An Lan Izan Kailam 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 Sekarang Kita Membapas Tentang I I Iqraq 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 Adalah Perubahan Akhir Kalimat Isim Dan Fiil Disebabkan Berbeda Bedanya Amil Yang Masuk Iqraq Coba Sebutkan Lagi Disebabkan Beda Bedanya Amil Yang Masuk Amil Luka Situ Amil Kona Nasop Kona 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 Dari Perbeda Bedanya Amil Yang Masuk Tadi Maka Akhirnya Isim Atau Fiil Itu Loh Bisa Berubah Berubah Paham Bisa Berubah Berubah Al-Iroh Putah Hiru Akhwal L'awah Kirimin Ismin Wafi'lin Ata Atami Pak Diri Amalin Itu Sama Ya Itu Karena Beda Bedanya Amil Yang Masuk Sekarang Contoh Amil Ini Ada Empat Ya Atau Iroh Ini Ada Empat Pertama Rofa Kedua Nasop Ketiga J J Rofa Ketiga Empat J J Coba kita Laca Farofuwan Naslu Fi Khair Al-Khurufi Wama Rofa Dan Nasop Ini Hanya Pada Isim Dan Meil Isim Dan Meil Isim Zaitun Loh Rofa Zaitan Loh Nasop Ya Kemudian Fiil Fahal Yadribu Yadriba Paham Yadribu Yadriba Berarti Rofa Dan Nasop Ini Masuk Pada Isim Dan Fiil Artinya Rofa Nasop Ini Mustaroh Mustaroh Artinya Umum Bisa Isim Dan Bisa Fiil Iling Iling Rofa Dan Nasop Ini Apa Bisa Keduanya Bisa Isim Dan Bisa Fiil Wama Yaktasubil Ceri Ilal Ismu Ya Dan Tidak Dan Tidak Akan Dikhususkan Bagi Jer Kecuali Pada Isim Ya Dan Tidak Dikhususkan Bagi Jer Kecuali Pada Isim Berbeda Apa Perbedaan Jer Rofa Dan Nasop Kamu Bisa Menjawab Oh Beda Kalau Rofa Dan Nasop Ini Bisa Isim Dan V L 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 Itu Khusus Pada Isim Berarti Jer Ini Ke Veil Gak Bisa Hanya Khusus Pada Isim Itu loh Hanya Khusus Pada Isim Veil Gak Bisa Pokoknya Dimana Mana Isim Pasti Pas Kalau Dijer Kan Di Kasro Berarti Khofat Atau Jer Adalah Karokat Orsinil Untuk Isim Contoh Yang Rofa Tadi Zaidun Ko Imon Ini Yang Rofa Paham Ini Yang Rofa Masuk Pada Isim Ko Imon Ini Juga Yang Rofa Masuk Pada Isim Kawayam Dore Ayyad Riba Ya Ayyad Riba Zaidun Berarti Nasab Juga Pada Be'il Mudare Bisa Kan Kemudian Zaidun Ko Imon Ini Yang Rofa Kalau Inna Yang Nasab Inna Zaidan Loh Isok Inna Zaidan Ko Imon Kalau Yang Yadribu Yadribu Rofa Nasab Ayyadriba Utau Laiyadriba Ya Berubah Kan Nah Khusus Untuk Jer Marortu Bisa Idin Onok Kuruf Jere Fi Vidari Pokoknya Semua Kuruf Jer Yang Ganteng Dengan Isim Pasti Isim Itu Dijerkan Atau Dikasro Baik Itu Ada Tanwin Atau Tidak Ada Tanwin Yang Ada Tanwin Marortu Bisa Idin Notin Onok Tanwini Ya Yang Nggak Ada Tanwin Ada Ada Apa Jituka Fiddari Fiddari Nggak ada Tanwin Karena Ada apa Al Al itu Musum Tanwin Ada Al berarti Keadatan Ada Tanwin Berarti Ada Gitu Aja Besok Walcas Mulil Fili Fal Anwa Uar Batun Wallah Wallam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Ayo teman-teman Semuanya Jika ada Waktu ruang Mampir di channel Majlis Nur Rasuli Nur Rasuli Oke Assalamualaikum 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 Assalamualaikum